Google Account atau akun Google adalah hal yang pertama yang harus kita miliki untuk menggunakan layanan Google. Seringkali orang-orang mengabaikan tentang pentingnya mencatat tanggal pembuatan akun Google ini. Where at the end, mereka akan kesulitan jika suatu saat antih ada masalah pada akun Google mereka. Ini adalah akun yang harus pertama kita miliki terutama dalam menggunakan email dari Google. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara mengetahui tanggal akun Google pertama kali dibuat. Oke, selamat datang. Halo, bagaimana cara untuk mengetahuinya? In this video, ada 4 cara yang dapat kalian gunakan untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah dengan melihat dan membuka email pertama dari Google. Yang kedua, dengan membuka pengaturan POP dan IMAP. Yang ketiga, melalui Google API. Dan yang keempat, melalui Google Checked Out. Langkah yang pertama ini adalah langkah yang paling mudah yang dapat kita gunakan untuk mengetahui tanggal pembuatan akun Google kita. Kita buka gmail kita terlebih dahulu dengan login dan mengisi password kita. Oke. Tunggu sebentar, dia masih loading. Ini adalah tampilan atau user interface dari Google Gmail. Karena email yang kami gunakan dalam video kali ini masih terbilang baru, jadi hanya ada sedikit pesan yang masuk ke email di sini. Untuk cara mengetahuinya yang paling mudah yaitu dengan men-sort-nya ya pada bagian sini, kita pilih all this. Karena dia masih sedikit email-nya masuk, jadi kita belum bisa untuk melakukan sorting. Karena semua email sudah tampil di paling depan. Atau kalian langsung bisa mencarinya di pada bagian search di sini dengan mengetikkan team Google. Jika email kalian dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Dapat kita lihat di sini, tidak ada hasil pencariannya ya. Karena email ini dibuat dengan bahasa Inggris. Jadi kita tuliskan di sini Google Team ya. Nah, ini adalah email dari Google Team. Di sini dapat kita lihat tanggal. Pesan ini masuk yaitu pada tanggal 1 Februari 2019. Yang merupakan tanggal pembuatan akun. Cara kedua yang kami jelaskan di sini yaitu hanya akan berlaku jika kalian pernah meng-enable-kannya pada saat pertama kali menggunakan Google Email ini. Ini hanya bisa kita jadikan alternatif lain jika kita sudah pernah meng-enable-kannya ya. Untuk meng-enable-kannya sendiri yaitu dengan masuk ke bagian settings. Tunggu sementara. Dan pada bagian tab kita pilih forwarding and POP or INET. Di sini karena kita tidak meng-enable-kannya pada saat pembuatan dan penggunaan Gmail. Maka di sini tidak ada keterangan kapan dia di-enable-kan. Untuk meng-enable-kannya sendiri, kita klik di bagian enable. Kemudian kita pilih save changes. Ini dapat kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui tanggal pembuatan dari Google account. Cara yang ketiga yaitu dengan melalui Google API. Kalian dapat menggunakan linknya dengan men-download link Google API Drive video. Link ada di description. Cara yang ketiga ini adalah cara yang paling ampuh untuk mengetahui kapan tanggal akun Google kita dibuat. Untuk melihat tanggal pembuatan akun Google kita, caranya itu, disini sudah saya copy linknya dan saya paste disini. Tunggu sementara. Oke, second. Nah, kita akan diarahkan ke interface dari developers.google.com. Oke, kita akan sebetulnya, dia masih loading API. Maka akan muncul tab try this API. Oke. Pada bagian reference atau documentation Google Drive API V2-nya. Kita akan coba disini. Kita akan menisihkan field string dengan root. Huruf besar atau huruf kecil, sepertinya tidak masalahnya. Untuk disini kita gunakan huruf kecil semua. Pada field. Yang lainnya kita biarkan kosong. Kita biarkan empty. Pastikan sudah seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah dan pilih execute. Oke. Yang ini biarkan cintang saja. Oke, kita execute. Oke. Nanti akan muncul tab baru yang mengharuskan kita untuk login dengan akun yang kita miliki. Oke. Tunggu sebentar. Dia masih loading ya. Kemudian kita pilih akun Google kita tunggu sementara. Untuk menggunakan cara yang ketiga ini kami sarankan untuk menggunakannya melalui komputer desktop saja ya. Oke. Kita masukkan kata sandi atau password kita disini. Next. Untuk berikutnya. Oke. Jika teman-teman masih keberiman dengan langkah ini kalian bisa langsung melihatnya di postingan kami yang sudah kami letakkan URL-nya atau link postingannya di description di bawah ini. Oke. Baik. Bisa kita lihat di sini login sudah berhasil dan proses execute sedang berjalan. Nah. Di sini sudah muncul hasil dari penggunaan API Google Drive V2 ini. Di sini kita dapat melihat akun Google pertama kali dibuat pada bagian created date. di sini. Sama persis pada saat tanggal pengiriman akun pertama dari Google Team pada bagian yang pertama. Oke. Selanjutnya itu adalah yang terakhir yaitu yang keempat. Kalian juga dapat membuka langsung link-nya dari postingan kami yang ada di description atau bisa kalian langsung klik di postingan kami di sini. Untuk cara yang keempat ini dia terbilang a little bit technical ini adalah tampilan dari Google tagged out untuk mengetahui tanggalnya yaitu kita di sini kita pilih deselect all terlebih dahulu kemudian centang hanya pada bagian Android device yang lainnya kita biarkan kosong kemudian kita pilih next step dan create R shape ya R shape berproses ya nanti kalian akan tampil seperti ini jika prosesnya sudah selesai kalian bisa download dan ini adalah hasil dari download-nya kita buka hasil zip-nya dan kita buka folder pada bagian paling atas dan ini adalah file-nya pada file di sini ada keterangan yaitu pertama kali kita mengkonekkan kepada device Android kita ya sini dapat kita lihat pada November 2019 sekali lagi data di sini adalah data yang pertama kali kita gunakan pada saat akun Google kita digunakan di device kita and then what if jika saya tidak punya akses ke akun Google saya saran kami di sini yaitu adalah dengan menggunakan akun Google Anda yang lain dan pulihkan akun Google Anda dan lakukan langkah kami di sini untuk memperkirakan kapan tanggal pembuatan akun Google Anda jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih terima kasih Terima kasih.